Mau masuk lagi saya ya Om tadi ya live-nya ya Ya, ya, maklum Di sikat bandar tadi ya Kita soalnya mau ngomongin bandar Retail-retail Retail-retail muda yang banyak omong katanya kan Jadi biar-biar ini ya Mau gibain bandar ya Padahal masih muda-muda loh Tau apa soal perbandaran Katanya kan begitu Enggak lah Om Ben kan bandar yang berkamuflase jadi retail Oh bukan Saya itu retail yang ngaku-ngaku sebagai bandar Jadi retail yang ngaku sebagai bandar Jadi biar keren lah ya Sombong dikit boleh kan kan tanyakan Yang penting pasukan satu lot Ya, yang penting Persentase boleh ribuan persen Tapi ditutup Karena apa? Cuma satu lot By the way thank you ya Om Ben ya Udah mau datang nih ngobrol-ngobrol dengan saya Retail yang sangat kecil ya Di sini saya deg-degan nih Mau ngobrol sama Om Ben Takut Takut besok sayang saya diguyur Gak boleh ketahuan nih saya Pencetase Thank you ya Om Ben ya Bagaimana kabarnya Om? Baik, sehat Om? Baik, baik, baik Sehat Denny sehat Sehat Om? Mesti di Bali Om? Enggak, enggak, enggak Sudah di Jakarta Saya sudah di Jakarta Wah, kita bisa book berbareng Boleh, boleh Kapan, kapan kita book berbareng ya Oke Om Kita sesuai topik hari ini nih Mengenai Hati-hati diguyur bandar nih Jadi kalau kita ngomongin Khususnya di trading Kita kan Biasa lihat chart ya Technical analysis Habis itu kita lihat bandarmologi Boleh enggak Om jelasin sedikit Mengenai Secara simple gitu Sebenarnya bandarmologi itu Apa? Kayak gimana? Dan sebenarnya kita ngapain Ketika kita mau pelajarin Adanya bandarmologi Ya jadi Bandarmologi itu adalah Bahasa keren ya Bahasa keren Yang enggak tahu siapa yang menciptakan Ya gitu Kita enggak ngerti Saya juga enggak tahu siapa yang menciptakan Karena Ketika saya masuk dalam market Di tahun 2017 Itu sudah ada yang namanya bandarmologi Cuman waktu itu memang belum Terkenal Belum terkenal Belum pamor Pamornya belum naik Bandarmologi itu Jadi bandarmologi itu Kasarannya adalah Ilmu atau Apa ya Analisa yang kita gunakan Dengan cara Melihat akumulasi Atau distribusi Dari bandar Ya seperti itu Atau big player Atau semacamnya lah Ya semacamnya Jadi dari analisa itu Kita bisa melihat Oh Supply dan demand Dari saham tersebut Ya saham ini Itu bagaimana Ya kan Oh apakah Oh dari Broksumnya ya Kita lihat dari broker summary-nya Itu kelihatan Oh bandarnya itu sepertinya Lagi akumulasi Oh bandarnya lagi distribusi Ya lagi buang barang Nah itu kita pakai Untuk apa ya Untuk memperlengkapi sebenarnya Untuk memperlengkapi Kalau buat saya pribadi ya Untuk memperlengkapi Analisa teknikal Dimana ketika kita Melihat sebuah teknikal Oh saham tersebut lagi Berada di posisi support Nah kita melihat Apa yang terjadi ya Ketika di posisi support Apa yang terjadi Apakah Bandarnya Terus menerus berjualan Ya Atau bandarnya memang Terus menerus Mengakumulasi sebuah saham Ya itu yang Yang kita pelajari Yang kita pelajari Yang kita lihat Jadi ini bukan Bukan untuk melawan Teknikal analisa Buat saya ya Jadi kalau ada orang yang bilang Mengkereskan bandarmologi Dengan TA Itu menurut saya Ya gak ngerti Mungkin ada kepentingan Tapi Buat saya pribadi TA ini kita bisa Perlengkapi dengan bandarmologi Dimana ketika kita punya Analisa teknikal Ya kita bisa melihat mapnya Oh saham ini Trendnya bergerak naik Oh bagus nih Trendnya bergerak naik Menguji ke arah support Nah kita lihat Bandarmologinya bagaimana Oh bandarmologinya masih oke Tidak ada jualan masif Ternyata volumenya kecil Nah ini kita bisa pakai Oh berarti saya masih Boleh hold saham tersebut Ya kan Oh berarti saya boleh Untuk melakukan average up Di saham tersebut Itu yang Kita pakai Dinamakan bandarmologi Itu buat saya ya Sekali lagi itu buat saya Mungkin buat orang lain berbeda ya Seperti itu Oke Tadi Om sempat singgung nih Bahwa Ketika kita melihat bandarmologi ini Sesuatu yang melengkapi nih Teknikal analisis Kalau misalnya kita balik nih Om Ya Bisa gak kita melihat Dari sisi bandarmologi Tanpa kita analisa chart nih Misalnya Sebenarnya bisa Sebenarnya bisa Pertanyaannya satu Kamu punya uang berapa banyak Untuk menahan harga tersebut Ketika harganya bergerak turun Jadi misalnya seperti ini Misalnya kita melihat ya Kita melihat sebuah saham ABCD Wah ini bandarnya akum terus menerus Tapi harganya dibawa turun Ya kan Misalnya harganya seribu Seribu bandarnya akum terus Average bandarnya berapa Oh average nya masih tinggi Seribu seratus Oke lah Berarti kita bisa beli Kasihnya seperti itu Oke kita beli Seribu Jebret Ya gitu kan Dibawa ke sembilan lima puluh terus Loh kok terus turun ke sembilan ratus Tapi bandarnya akumulasi terus Ya kan Nah Kita bisa Tapi permasalahannya adalah Bagaimana money management kita Bagaimana risk profile kita Nah risk profile ini Yang kita ukur secara TA Oh ternyata dari TA ini Area support kuat di lapan ratus nih Ya kan Area resistnya di area seribu seratus Atau di area seribu Nah dengan seperti itu Kita bisa menentukan Oh kalau begitu Saya berarti mau masuk di saham tersebut Tapi hati-hati Karena apa Area batasnya sampai lapan ratus Dimana lapan ratus mungkin itu area Demand kuatnya ya Sudah mungkin diuji empat kali Dan berhasil mantul Kan seperti itu Nah itu kita bisa pakai Batasan tersebut untuk Oh saya akan mengumpulkan sampai lapan ratus Kita bisa mengukur money management kita Nah sekarang pertanyaannya adalah Buat orang yang tidak mempercayai TA Hanya percaya bandarmologi Saya cuma mau tanya Bagaimana money managementnya Ya kan Bandar beli kita ikutan beli dong Bener gak Bandar dua saya ikutan jual Duit kita gak semuanya bandar Nah Masalahnya satu Kita gak pernah ngerti Berapa persen bandar itu Masukin uangnya ke saham tersebut Ya kan Misal Misal ya contoh ya Contoh ya Saham ABCD ini diakum Ya diakum masif Sampai Lima ratus bilion Lima ratus miliar Kita gak pernah ngerti Bandarnya mau masuk berapa triliun Misalnya seperti itu Ya kan Ternyata lima ratus miliar itu Hanya Sepuluh persen dari yang Mereka mau masuk Nah bagaimana Bagaimana cara kita Mengukur money management kita Nah kita memakai TA itu Untuk mengukur Pembatasan Area money management Itu yang saya Apa ya Yang saya pakai Dengan adanya TA Makanya ada roadmapnya Kita bisa melihat Mapnya bagaimana Oh mapnya nih Ternyata supportnya masih jauh nih Ya jangan agresif dulu Misal ya tadi ya Anggap aja di seribu nih Seribu area resist Ya kan Turun ke area 950 Kita ngumpulin pelan-pelan Eh tiba-tiba Dibawa naik Breakout seribu Dan bertahan Di atas seribu Nah itu Kita bisa melakukan Averaging up Oke Dengan cara apa Pake TA Coba kalau gak pake TA Bagaimana caranya Itu yang jadi pertanyaan saya Yang tidak pernah Dijawab sama orang-orang Yang gak percaya TA Tapi hanya pake bandarmologi Masa pake feeling Kagak mungkin dong Ya kan Berarti saya disimpulkan Bahwa ketika kita Udah melihat dari Sisi bandarmologinya Pas kita mau entry Kita mau buat trading plan Entry exit positionnya Kita tetap melihat Dari sisi teknikal analisisnya ya Betul Kalau saya pribadi Seperti itu ya Ini kalau saya ya kan Saya gak ngerti orang lain Bagaimana Tapi kalau saya pribadi Saya melihat seperti itu Ketika bandarnya Cenderung akumulasi Seperti itu Contoh begini Contoh begini Ini contoh ya Sekali lagi di contoh Ini saham yang sudah Saya masukin dan Sudah mulai jalan BBHI BBHI teman-teman Boleh cek broker summary-nya Dalam 1 bulan Atau 2 bulan kebelakang Itu bandarnya ngumpulin Ya Akumulasinya besar sekali Masalahnya Sahamnya kagak gerak-gerak Ini saham ini Ya kan Saya punya itu di area 5500 waktu itu Support area-nya di 5200 Berarti ketika saya Beli 5500 Adalah area Best buy dong Ya kan 5500 ke 5200 Kecil ya Kan Risk-nya terukur kan Nah saya masuk di situ Average bandarnya ada Di area 5400 5500 waktu itu Berarti saya Bisa beli dong Nah pertanyaannya adalah Setelah akumulasi ini Apakah langsung jalan Enggak Belum tentu ya BBHI di bawah naik Banting lagi Bawah naik Banting lagi Baru sehari ini Bisa kuat di atas 6000 dan Ke 6350 Ya kan Nah Kalau kita gak ngerti TA-nya Kita akan kebingungan loh Bukan bandar beli Kita ikutan beli Ya kan Masalahnya bandarnya Beli terus Nah apakah kita ikutan beli terus Habis duit kita Nah Duit kita kan Kita harus mengalokasikan Dana tertentu Ini yang saya pakai Nah Dengan adanya TA tersebut Kita terbantu Saya jujur Waktu BBHI itu Saya ketika Berjalan pertama kali ke 6150 Saya sempat buang sebagian Ya Sempat buang sebagian Kemudian diguyur ke bawah Saya akumulasi di 58 57 Dapat lagi Jadi saya misalnya jual 200 lot Di harga 61100an Saya beli 200 lot di harga 5800-5700 Kenapa saya melakukan itu Potong bentar Masa cuma 200 lot sih Misal Permisalan Saya biasanya belinya 2 lot soalnya Jadi misalnya Biar gak kelihatan miskin banget kan Jadi kita Kita pakai 200 lot kan Oke kalau 200 lot ya Nah Jadi misalnya kita Kenapa saya melakukan Aksi jual di harga 6150an Karena disana area resist Dan dalam tersebut ini Sideways-nya panjang BBHI Nah Dengan TA kita bisa melihat Oh ternyata sideways-nya panjang dia Resis-nya resist kuat Ternyata ini Nah Ketika kena resist kuat Bagaimana Ya Saya akan jualan sebagian Tujuannya apa Paling gak saya tengok profit Sisanya apa Saya tak ada bawah Dan ternyata benar Analisa saya Setelah kehantam resist Gak kuat Dia turun ke banting Tapi Ada akumulasi lagi Kemudian terbentuk support Baru di area 5857 Saya beli disana Jadi saya gak kehilangan barang nih 200-nya saya jual di atas Saya taking profit ya Saya tangkap lagi Di 5705.800 Sekarang ke 6350 Nah Itulah gunanya kita mengerti Bandarmologi dan Teknikal analisa Jadi itu sekedar Gambaran aja teman-teman ya Seperti itu Oke Nah ini kan banyak nih Mungkin teman-teman yang baru masuk nih Join live mau belajar nih Sama Om Ben nih Yang luar biasa nih Ganteng banget lagi hari ini Iya kan Nah tapi mungkin dari pembahasannya Mengatakan bandarmologi Ngomongin bandar TA dan lain-lain Tapi mungkin masih ada yang belum paham gitu Sebenarnya Bandarmologi itu Bandar itu siapa gitu Suaranya Karena bisa diulang Suaranya ilang tadi Oh iya iya Sorry sorry Sebentar Oke Udah masuk ya Om ya Iya 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 Oke Jadi ini kan mungkin ada teman-teman Yang baru masuk nih ya Mereka denger penjelasan Mengenai Om Ben Dari tadi Bandarmologi dan lain-lain Nah sebenarnya Kalau kita ngomongin bandar itu ya Bandar itu bentuknya itu Kayak gimana Om Apakah dari fun Atau dari Dari mana Ya kita ngomong ya Kalau saya ngomong ya Ini sepengetahuan saya ya Bandar itu kita gak bisa ngomong Personal Bisa personal Satu orang Satu orang yang mengkoordinir Karena begini Kalau kita ngomong bandar Itu bandar itu apa sih Bandar adalah sopir dari sebuah saham Itu yang paling simpel Simpelnya gitu Bandar itu sopirnya Sopir yang menggerakkan sebuah saham Sebuah saham kalau gak ada bandarnya Itu gak akan kemana-mana Karena gak ada sopirnya Tidak ada Pengarah harga yang ngedrive kemana Harganya ya Nah Bandar ini sopirnya Nah sopirnya ini Biasa bekerja dalam sebuah tim Ya Dalam sebuah tim Dimana ada orang yang berjualan Dimana ada orang yang Beli Ada yang Nahan harga Ya kan seperti itu Karena apa Kenapa butuh orang yang berjualan Contoh seperti ini Contoh seperti ini Kita lihat ADMR ADMR ini luar biasa kan Kenaikannya dari harga 100 Sampai ke 3000 Hari ini ARB Seingat saya dari perjalanan dari 100 ke 3000 ADMR baru 2 kali ARB Ya Yang dulu di harga 1200an Yang sekarang ini yang kedua Saya ingat saya ya Saya ingat saya Nah Kenapa pertanyaannya gini Kenapa KI jualan terus Karena KI adalah underwriter-nya Yang kita bisa Omong itu adalah bandarnya Karena underwriter-nya Yang memegang kendalinya Ya kan Pengendali di saham tersebut yang menggerakkan harganya Nah KI ini jualan terus Kan pertanyaannya gini KI jualan terus Kenapa kok harganya terus naik Ya kan Itu kan pertanyaannya Contoh lagi WIRG WIRG KI jualan terus Tapi harganya bisa sampai dari 168 Sekarang di 1300 Sempat 1600 kan Ya kan Itu kan fenomenal sekali Dianalisa secara bandar Mengologi KI jualan terus Yang beli siapa? Retail Nah Kenapa KI berjualan terus? Ya sesimpel Kalau KI gak jualan Kagak ada Kagak bisa ada yang beli kan Nah seperti itu Nah permasalahannya adalah KI jualannya Bagaimana cara jualannya Mau jualan secara sopan Atau mau jualan secara brutal Ya Kalau teman-teman mau lihat Siapa yang berjualan secara brutal Teman-teman bisa buka Chartnya Siko Ya Salam Siko S-I-C-O Itu bandarnya XA Ya dipakainya XA Endangko Rindo Underbiter-nya Dan di hari pertama mereka berjualan secara brutal Itu yang menyebabkan harganya langsung ARB Kenapa WIRG Gak ARB Walaupun KI jualan terus Ya kan Hari ini pun gak ARB kan Mau ARB mantul Mau ARB mantul Karena sesimpel Ada yang nahan harga Siapa yang nahan harga? Ya bandarnya Kita gak bisa ngerti Bandarnya pakai broker apa sebenarnya Ya kan Karena begini ya Konsepnya adalah Bandar pun bisa nyamar Pakai broker-broker retail YPK KCC Bisa nyamar Bisa nyamar Ya kan Kita gak pernah bisa ngerti Seperti itu Ya kan Nah Konsepnya adalah ketika mereka membagi tugas seperti itu Ada KI yang berjualan Ketika harganya turun Sekarang pertanyaan saya Yang memasang bid dan offer itu siapa? Ya kan Itu bandar Bidnya itu yang atur siapa bandar? Iya Contoh begini ya Contoh begini Ketika Bandarnya gak ngejagain harga Ya kan Artinya apa? Bidnya akan kosong Ketika bidnya ompong-ompong Psikologis pasar Bagaimana? Akan panic sell Ya Gak liquid nih Gak meng-ARB Gak liquid Mau ARB Offernya lebih tebal dari bidnya Bidnya tipis-tipis Tiba-tiba yang dari WIRG contoh ya Teman-teman kalau perhatikan WIRG WIRG ini dari Biasanya tebal-tebal Puluhan ribu lot Tiba-tiba ketika tadi Guyuran dari 1600 Sampai ke ARB Itu mendadak jadi ribuan lot aja Pasar langsung merespon dengan apa? Panik Ketika bandarnya Ngejagain harga Itu yang terjadi Langsung Teroboh Jadi bandar itu tujuannya apa? Dia Bisa mengatur pergerakan harganya Bandar itu punya target harga tertentu Karena dia namanya sopir Sopir itu menggerakkan Sebuah Mobil atau instrumen Dari tempat A ke tempat B Ya kan? Nah masalahnya kita gak ngerti targetnya berapa Ada yang berasumsi Dulu ADMR saya masih ingat ya Saya gak akan bahas WIRG Nanti dipikir pom-pom ya ADMR udah kejadian ya ADMR waktu di seribu Ada yang bilang ADMR target 2000 Sampai 2 ribu Lagi ADMR target 3000 Sampai 3000 Sampai 3000 bagaimana orang bilangnya 4000 nih 4000 Nanti sampai 4000 ya Karena ke 5000 juga Nah Sopir ini tuh tugasnya kan Membawa sebuah harga Seperti itu Nah Tergantung market juga merespon bagaimana Ya kan? Misalnya ADMR punya agenda tertentu Oh ADMR mau dibikin market tertentu Atau WIRG mau dibikin market tertentu Ya WIRG kemarin masuk dalam jajaran unicorn Karena sudah marketnya 14,4 triliun Lebih kemarin ya kan Nah Kita gak ngerti Ini sudah finish Atau enggak Ya Tapi yang kita tahu Ketika kita membuka broker summary Kita bisa melihat Oh ternyata kok ada Ada beberapa yang masih beli banyak Ada beberapa yang masih jualan Nah Besoknya bagaimana Kita lihat lagi Nah inilah kita bisa mengerti konsepnya Oh bandar tuh mau menggerakkan harga Ke harga tertentu Tapi kita harus mengukur resiko dengan TA Jadi Bandar itu sopir Kalau tanya Bandarnya siapa Yang kagak ngerti Oke Kagak ngerti Apakah si A, si B, si C Belum tentu Karena begini ya teman-teman Bandar yang sebenarnya Itu kita gak pernah bisa tahu bandarnya siapa Kalau ada orang yang nongol Dan bilang Aku bandar Ya Ngaku-ngaku bandar Itu bukan bandar Itu mungkin kaki tangan bandar Ya Itu mungkin kaki tangan bandar aja Atau orang-orang yang pengen eksis Karena apa Dengan dia Menunjukkan diri yang Saya itu market maker saya bandar Ya Seperti itu Orang akan mungkin bisa respect sama dia Mau nurutin ajaran dia Tapi Bandar The real bandar Itu tidak pernah nongol Ya Dan jangan lupa Bandar itu punya yang namanya kaki tangan Namanya tim Nah kalau timnya pengen eksis Ya dia akan nongol Kan begitu Tapi the real market maker-nya ini Akan bergerakannya di belakang layar Yang penting apa Target tercapai Emiten mau kemana Emitenya bilang Oh saya mau Harganya bergerak dari seribu ke dua ribu Oke Pesanannya sekian Oke saya akan lakukan Nah itu bandar Ya Itu bandar Nah jadi Semoga teman-teman bisa Apa ya Konsep ini memang sedikit rumit dan Ya tapi Saya mencoba menjelaskan dengan Setahu saya Seperti pengetahuan saya Dan membuat teman-teman ini Lebih sadar ya Bahwa memang Ada bandar dalam market kita Kalau tidak ada bandar Saya tidak akan bergerak kemana-mana Ya Jadi intinya gini Kita juga boleh ngebenci sebuah bandar Wah Kecuali memang ada bandar yang sadis Mainnya sadis ya Digencet ya Dinaikkan Dibanting-naikkan Dibantingkan Nah kalau seperti itu Ya enggak usah dimainkan sejam tersebut Ya kalau teman-teman bisa Terima ikut Kalau enggak Enggak usah Cari yang Saya selalu bilang kan Cari yang sopirnya ramah Ya yang sopirnya baik Ya Teman-teman dari pola pergerakan harganya Bisa ngerti Oh bandar ini Apa ya Bermain dengan cantik ya Bikin gambar teknikal Dengan bagus sekali ya Uji support bagus sekali Terbentuk area-area demand yang bagus Baru breakout Bukan yang langsung tower ke atas Kalau sudah tower ke atas Biasanya kalau dibanting juga tower ke bawah Kayaknya seperti itu Semoga membantu Om Ini tadi kan misalnya kita udah mengidentifikasi nih Mengenai pergerakan nih Oke Ini saham A misalnya Oke bagus segala macem Nah ini ada pertanyaan bodoh om Tapi sering ditanyain cukup sering Enggak tahu deh om sering ditanyain kayak gini atau enggak Saya lumayan cukup sering gitu Pertanyaannya seperti ini Oke kita udah bisa ngerti ilmu bandarimologi Kita udah bisa identifikasi dengan lain Pertanyaannya satu gini Bandar pasti untung gak? Belum tentu Belum tentu Belum tentu Karena begini Sebentar Kalau digomong bandar pasti untung Itu untung dari mana dulu Ya untung dari mana dulu Karena begini ya Ada bandar yang memang untung dari Sebuah hari Jadi gini Saya coba menjelaskan begini Bandar ini bekerja Sesuai dengan pesanan Dari sebuah emiten Karena seperti itu Ya sesuai dengan pesanan emiten aja Ada emiten yang pesanannya adalah Saya pokoknya pengen Barang saya ini kesebar di Publik Oke ya Contoh HKMU Ya HKMU itu Kalau kalian cek 100% masyarakat Itu sangat gila sekali Itu sangat gila sekali Itu pesanannya begitu Apakah bandarnya untung? I don't think so Tapi Tapi missionnya komplit ya? Tugasnya tercapai Ya Ya Tapi yang penting Mission accomplished Ya Nah Kalau nanya adalah Bandarnya dapat Untung dari mana? Ya namanya aja Dikasih kerjaan Ya pasti ada yang namanya Gaji Ya Sesimpel itu Sesimpel itu Ini Ini saya sebenarnya Gak ngerti kebenarnya Bagaimana Tapi saya hanya pakai logika aja Logika ya 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 Karena Karena segala sesuatu Kita bisa pakai logika sih Menurut saya Ya Benar Cuma logika Om beda lah Kalau saya kan Retail Mini Logikanya gak nyampe ke logika Om Saya itu Pura-pura jadi bandar Jadi Pura-pura mikir ala bandar Begitu Biar kaitan keren aja ya Om Di social media ya Ya Betul Biar bisa eksis Kayak gini kan bisa eksis kan Oke Om tadi kalau ngomongin ilmu Bandarmologi Identifikasi dan lain-lain gitu ya Kalau misalnya kita lihat Ke Big Caps gitu ya Contoh deh Simpel misalnya Big Banks ya BNI gitu BMRI BBRI dan lain-lain Bisa gak kita pakai bandarmologi Untuk kita trading di sana Atau pengaruh signifikansinya Gak terlalu besar Timbang di top liner Gini Kalau saham Big Caps Saya lebih melihat Begini ya Kalau saham Big Caps Saya biasanya Kalau ngomongin BBRI BMRI dan kawan-kawan Saya pakenya foreign flow Saya pakenya foreign flow Karena begini Karena memang Komposisi dari Foreign dan lokal Di saham tersebut Banyakan foreign Artinya apa Teman-teman mesti ketahui Kalau di sebuah saham ya Misal begini ya Saya punya barang di saham A, B, C, D Itu saya punya Menguasai Sekitar 70% Artinya apa Saya bisa menjaga harga saham tersebut Dengan cara apa Kalau teman-teman Saya tidak ingin harganya naik Caranya bagaimana Sangat mudah sekali Untuk menjaga sebuah saham Harga yang tidak naik Bagaimana Pasang saja offer yang tebel-tebel Sudah Masang offer pakai apa Pakai barang yang kita punya Ya kan Kita tidak akan bisa Masang offer Kalau kita tidak punya barang Kalau masang bid pakai apa Pakai duit Kalau masang offer pakai Barang Ya kan Nah Kalau mereka punya barang yang banyak Otomatis mereka bisa menjaga Pergerakan harganya Ya kan Mereka bisa nebelin Nebelin offer ya Tebel-tebel ya Sampai ratusan ribu Mereka bisa Karena mereka punya barang Ya Jadi saya lebih melihat Kalau saham B-Caps itu Secara foreign flow saja Oh ternyata saham ini BBRI, BMRI Bisa lihat secara foreign flow Atau INCO INCO itu saya masih ingat Dan INCO itu dari harga 5 ribuan Itu akumnya asing gede sekali Nah dengan seperti itu Saya bisa melihat dengan Dengan foreign flow Ya Karena kalau lihat dari bandar emologi Yang beli memang Banyak ya Banyak broker kayak KZ Ada BK Ada CS Dan kawan-kawan ya Kita bisa menganggap Seperti ini Biasanya kalau asing yang beli Itu jarang pakai broker YP Dan kawan-kawan enggak Biasanya belinya pakai KZ Pakai CS Pakai BK Pakai AK Seperti itu ya Rata-rata broker-broker yang gede RX misalnya seperti itu Nah Dengan adanya foreign flow itu Kita bisa melihat Oh Karena begini ya Asing ini juga banyak Ada institusi Ya kan Ada big fund Ya Ada macam-macam Ya ada macam-macam Nah Tapi mereka itu Sebenarnya punya tujuan yang sama Karena apa Analisa mereka sama Teman-teman sebelum ngerti bahwa Oh saham INCO ini bakal ada corporate exchange Mereka udah ngerti sebenarnya Mereka udah tau semuanya Mereka udah tau semuanya Sebelum keluar di news itu Mereka udah tau semuanya Makanya Nggak heran ya Kita lihat ya Beberapa kali saham tersebut Ada saham ya Ada saham ini harganya kok Apa ya Bergejolak Kemudian kalau diakumulasi Diakumulasi terus Sampai di harga tertentu Baru newsnya dikeluarin Kenapa newsnya dikeluarin Supaya retailnya berpartisipasi Ikutan pesta Meramaikan Ketika marketnya rame Ketika dibahas Di sekuritas Sekuritas Oh saham INCO ini fundamentalnya bagus ya Prospeknya ke depan bagus ya Ada smelter dan kawan-kawan Harga nikel dan kawan Saham fundamental bagus semuanya Tujuannya apa? Mengundang orang untuk masuk Karena dengan orang untuk masuk itu Mereka bisa lebih ringan gerakannya Otomatis Kalau mereka pengen Apa ya Ngajakin untuk Kita sama-sama naikin harga Ya kan Kalau bandaranya nggak mau naikin harga Bagaimana? Ketika newsnya keluar Orang masuk digeprek Ya kan Dibanting Itu sesimpel berarti bandaranya Memang tidak mau ngasih cuan Tapi kalau ngasih partisipasi masyarakat Tujuannya apa? Membuat rame Membuat liquid Ya membuat liquid Dan sampai lain Kok di harga 8.800 tadi Kalau nggak salah tertingginya Ya Jadi itu yang membuat Ketika harga udah tinggi Begitu kan likuiditasnya Yang besar sekali kan Nah bandar kalau mau jualan pun Bisa lebih enak Tujuannya apa? Menjaga Liguititas dari sebuah saham Jadi Tidak sesimpel apa ya Naikkan harga sampai atas digeprek Enggak Kalau memang bandarnya Bandar B-caps Bekerja secara elegan Dan mereka memperhatikan fundamental Itu akan membuat Harga sebuah saham itu Bener-bener Kejaga Di harga tertentu Yang mereka menghendaki Ya Mungkin secara Kalau ngomong fundamental ya Fair value-nya ini Inko ini Misal fair value-nya 9.000 atau 10.000 Ya Harganya bisa bergerak ke sana Ya kan Makanya kita pernah baca kan Di sekuritas Oh Sekuritas A Ya Mentargetkan ya Kenaikan upset dari saham Inko ini Sebesar berapa persen Ya Ke harga 10.000 Mereka merekomendasikan Taking profit di harga berapa Nah Dengan adanya seperti itu Retail Atau mungkin dana domestik Atau institusi domestik juga Atau Apa MIMI lokal itu bisa ikut Berpartisipasi di dalamnya Sehingga apa Sahamnya Semakin liquid Dan mereka bisa Dengan mudah berjualan Kalau nggak ada seperti itu Susah jualannya Karena akumnya terlalu besar Sekali di sana Ya Dan ingat Bandar-bandar BKS itu Bekerja dalam Time frame yang sangat panjang Sekali Mereka nggak Nggak mungkin Langsung masuk Misalnya ya Masuk sampai 500 miliar Tapi langsung seminggu keluar Nggak mungkin Nggak mungkin Jadi time frame-nya Jangan harus diperhatikan Makanya kita butuh TA TA ini yang membatasi kita Karena kita bukan bandar Karena kita retail unyu-unyu Yang dananya Nggak segede bandar Nah kita yang bisa ngerti Oh dimana kita harus keluar Dimana kita harus masuk Ya Seperti itu Oke Om gini Kalau misalnya Om kan suka banget nih Bercanda gitu ya Crispy kriuk ya Nggak tau itu bercanda atau beneran Crispy kriuk 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 Gorengan kriuk krispy Third liner Bahasa teoritisnya Third liner lah Ya kan Nah Kalau misalnya Kita lagi trading Biasakan orang Kalau pemula Kita masuk trading di blue chip Gitu ya Atau ya second liner lah Kita mau misalnya Mulai nih Trading di third liner Sekarang kan udah bukan Jamannya gini Kalau zaman dulu 3 tahun lalu kan Wah beli sakam gorengan Lu kena pom-pom Tanah sini Sekarang udah bukan jaman Sekarang kan yang penting cuan Mau saham apapun Yang penting cuan Nah jadi mungkin Ada nih teman-teman Yang mau belajar Trading di third liner Hal-hal yang perlu diperhatikan Itu sebenarnya apa sih om Ya kembali Yang perlu diperhatikan Ada resiko Itu resiko harus diperhatikan Third liner itu kan Memang sahamnya liquid Kurang kadang kurang liquid Ada yang sangat liquid Tapi Yang pasti third liner itu Sangat volatil Third liner itu Paling volatil pergerakannya Jadi bener-bener digoreng Dibawa naik ke atas Dibanting lagi Bisa mau arah Kemudian Menada ARB Kemudian tarik lagi Ke arah Itu pergerakan dari third liner Yang kita harus perhatikan Adalah resikonya Bagaimana cara kita Membatasi resiko Di saham tersebut Ya kan Resikonya Dari mana kita bisa melihat resiko Ya kita harus melihat Dari support dan resistnya juga Dimana area support Dimana area resistnya Ya Kita bisa melihat broker summary-nya Kalau sebuah saham ini Didominasi oleh broker retail terus Dan yang jualan adalah broker besar terus Ini Sedikit harus kita waspadain ya Walaupun memang dibawa ke atas terus ya Akan ada saatnya Itu gak akan terus naik Nah ini yang kita harus waspadai ya Kemarin saya juga bilang kan WIRG Itu terakhir saya beli di 1.3.15 Sudah terakhir mentok Saya gak akan beli lagi Karena apa Saya melihat resikonya Sudah sangat besar sekali Memang euforianya besar ya Masih oke ya Dan kita lihat hari ini Sempat 1.600 Tapi Ya kita lihat hari ini Hari ini ada hari Ya bisa dibilang pembantaian Bisa dibilang hari berkah juga Ya kan Tergantung teman-teman masuk di harga berapa Ada yang bilang sama saya Saya berhasil tektokan sampai 3x 4x di WIRG Ya Memanfaatkan volatilitas Nah ini yang kita harus perhatikan Ya kalau teman-teman gak ngerti Asal FOMO aja Asal kemakan Apapun news Apapun langsung masuk ya Gak bisa Ya itu Itu yang memang teman-teman harus perhatikan ya Di saham-saham Thetliner ya Seperti itu Oke ini puncaknya nih Puncaknya klimasnya nih Terakhir nih Klimasnya Jadi kalau misalnya Untuk orang pemula gitu Khususnya trader pemula gitu Mau masuk ke Thetliner gitu Apa sih hal-hal yang bener-bener Harus bener-bener dihindari Supaya terhindar dari resiko Buyuran bandar itu Yang bener-bener ngeri gitu Apalagi Apalagi sampai kekunci gitu kan Kan banyak tuh saham-saham yang kekunci di ARB Sampai 7x 10x gitu Saya pertama kali Kalau melihat saham Thetliner tuh Harus memperhatikan bidang overnya Ya Alias likuiditasnya bagaimana Kalau kita ngerti Atau sering bermain di saham Thetliner Nah kita mesti ngerti Misal contoh ya MTBI TIR Ya INDX ya Seperti itu Itu kan saham dengan likuiditas yang kecil ya MTBI kan kecil ya Tiba-tiba mendadak tebel-tebel kan Kemarin beberapa kali Sampai arah Nah Kalau seperti itu Likuiditas aslinya tuh kecil Jadi kenapa dibuat tebal Seolah-olah Kretel dipaksa FUMU Seolah-olah bidang ditebelin semuanya Dibawa ke atas Sehingga retail FUMU Ya bandar bisa jual di hari-hari ke atas Nah saya menghindari saham-saham yang seperti itu Karena apa? Karena gini ya Memang bisa menghasilkan cuan Cuman Kayak tebak-tebakan Kita gak ngerti kapan bandarnya nyabut bidnya Ya Karena apa? Bidnya palsu semua Nah beda kalau memang kita bermain di saham-saham gorengan Ya Contoh misal seperti Indo hari ini ya Saya ngomong Indo aja Karena Indo udah kejadian ya Kemarin Indo menguji support di 112 Mantul Closing 119 Hari ini sampai 137 Ya kita gak ngerti kelanjutnya bagaimana Tapi Kalau kita melihat Indo ini likuiditasnya cukup menarik ya Dalam arti ya oke lah Oke-oke banget Tidak ada yang namanya Apa ya Bid palsu yang terlalu mencolok Artinya apa? Artinya Indo itu memang Likuditasnya segitu Ya Dari 5.000 sampai 10.000an Nah Ini kita harus perhatikan Kalau memang likuditasnya segitu Teman-teman harus siap juga Kalau misalnya teman-teman masuk dalam jumlah besar Harus siap-siap Kalau gak bisa keluar Ya kan? Kalau saya biasanya scalping ya Kadang-kadang saya memang masuknya overload Tapi ketika harga bergerak ke atas Saya akan mencoba mengurangi barang perlahan Tujuannya apa? Supaya ketika tiba-tiba ada guyuran Ya Ada panic sale Saya paling gak bisa aman Udah ada yang saya jual Udah ada yang saya realisasikan Sisanya saya hold sebagian Nah sisanya ini Saya merasa Oh udah aman nih Saya merasa Oh udah cukup aman Yaudah saya diemin Untuk misalnya masih bagus kan Nah tapi Ada beberapa yang memang sudah saya lepas Karena kita gak boleh overload di saham gorengan Kalau sampai overload diguyur Kita gak bisa keluar Ya Dan kebiasaan teman-teman ini begini Kalau udah main di saham gorengan Karena guyuran kita cuma malah nonton Bukan merespon dan bereaksi untuk jual Ikut jual Tapi malah kita Dengong Loh kok turun ya? Kok turun ya? Kok turun? Akhirnya ARB Ya kan? Karena apa? Kita gak punya trading plan Kita gak ngerti harus bagaimana Kita harus hanya berpikir Saya maksud saya gak mau cut loss Pokoknya pengen cuan terus Kan gak bisa seperti itu Itu yang harus dirubah dari Teman-teman kalau mau main di saham-saham Yang volatilitasnya tinggi Jadi itu bahaya sekali tuh teman-teman Jadi teman-teman harus bisa mengerti Bagaimana cara kita bermain Ya kan? Nah Kalau kita ngomong saham gorengan juga Saham gorengan itu ada yang sesuai dengan teknikal Ada yang gak? Makanya pilih saham-saham Yang bisa dianalisa secara teknikal juga Tujuannya apa? Mempermudah kita Mengetahui resiko dimana Area bayi dimana Ya kan? Oke Nah ini yang perlu diperhatikan Kalau teman-teman perhatikan Chartnya Indo Ya Buka aja chartnya Indo 112-110 kemarin itu area support Area support kuatnya Dimana Sepertinya double bottom disana ya Waktu itu Naik ke atas sampai 140 Kemudian dibanting sampai Area support Nah ketika ada di area support itu Itulah saatnya kita Berani lebih beli Ya kan? Kita berani beli Lebih banyak lagi Karena apa? Area support Apalagi posisinya sudah Mulai waktu itu konsolidasi Ketika dibanding 110 Ada yang gak kal lagi Karena apa? Area demand Area permintaan Ya Ketika langsung Kemudian ditarik Area 119 Itu sebenarnya sudah mulai Sinyal Untuk ini memang ada Chance untuk reversal Atau rebound Dan terbukti hari ini ya Terbukti cukup liar sekali Naik ke atas 137 Ya sudah Kita menikmati aja Flow-nya Tapi kalau kita beli Di 136 ke atas 130 ke atas Ini adalah area-area resist Nah Kalau beli disana bagaimana? Ya kemungkinan nyangkut Ya kan? Nah ini yang harus Kita ngerti Kita ngerti disini Jadi area-nya dimana? Supply demand-nya dimana? Kalau kita bisa ngerti Supply dan demand-nya Itu akan Sebikian membantu kita Untuk Oh saya mau beli dimana? Gitu loh Oke Ya Jadi bukan Bukan cuma melulu Oh harga sana Ikutan gebuk-gebukan Hajar Enggak sesimpel itu Kecuali kamu duitnya Banyak sekali Bisa Masang bid Tebel-tebel Ayo gebuk-gebukan yuk Ayo kita perang Disana Itu beda urusan Tapi kalau kita ngomong Secara retail ya Retail ini harus Lebih cerdas Karena apa? Karena kita ini Gak punya dana yang cukup besar Berarti kita harus cerdas Untuk mengikuti flow-nya Ngikutin ikan Bentar mau kemana Nah inilah yang kita pakai Dari Bandarmologi Dari TA itu Konsepnya seperti itu Sebenarnya Bukan TA itu bukan cuman Ngegambar-nggambar garis Enggak Ya kan? Oh emang kalau kita gambar garis Agarnya gak mau turun? Ya enggak juga Ya bisa aja turun Tergantung supply Dan demand-nya bagaimana Nah makanya itu Kita belajar TA itu Sebagai roadmap kita Oh ini areanya seperti ini Ada area supply di sini Di area tersebut ini Kok tekanan jualnya Udah rendah Nah kita bisa Mulai spekulasi buy di sana Itu yang kita pakai Ya seperti itu Oke Om tadi menarik nih Ini kan udah kejadian ya Tadi Indo di area support Habis itu hari ini Kalau kita closing di 130 Nah misalnya nih Kita tujuan awal Kita mau scalping nih Mau scalping atau di trading gitu Pas udah masuk ya Habis itu kita masuk di area support Misalnya udah voting profit Lumayan banyak ya Nah Apalagi kita harus take profit Disipin atau Boleh gak kita panjangin gitu Hold gitu Boleh-boleh ada Boleh-boleh aja Kan sekali lagi begini Saya itu memang prinsipnya Lebih ke arah Let profit run Lebih ke arah Bukan langsung 1% 2% Saya bungkus enggak Saya lebih kalau melihat Dari cebuah saham itu Memang masih Bagila naik ya Dengan bagus sekali Saya tadi juga bilang sama Nara PPC Jangan buru-buru jual Indo Jangan buru-buru jual Indo Karena kan 122 Memang target pertama saya Tapi ternyata kan lebih Dikasih lebih Ya kita Misalnya kalian merasa Terlalu berat Sahamnya Dalam arti gini Lot kalian terlalu banyak Di saham tersebut Kalian deg-degan Ya udah boleh jual bertahap Intinya adalah Kita mencari kenyamanan Psikologis aja Tujuannya apa Kenapa jual bertahap Yang tadi saya bilang Ketika ada goyuran Kita siap Oh udah jual bertahap Tinggal sedikit Tinggal separoh Oh ya udah tinggal jual aja Atau pasang trading top Atau apapun juga Itu caranya ya Tapi kalau saya pribadi Saya lebih melihat Oh Misalnya kena resist yang Yang kuat Dan resist ini memang Misalnya begini ya Kenaikan udah terlalu tinggi nih Dari Indo ya Contoh 120 naik ke 137 Udah tinggi Cukup tinggi kan kenaikannya Itu di atas 10% 15% Seperti itu ya Logikanya Memang sebuah saham itu Kalau gak ada yang Ngedorong ke atas Atau gak ada yang mau bakar Duit lagi Atau malah offernya Dipager-pagerin ya Ya berarti memang Gak dikasih naiknya Artinya apa Kita harus tahu diri Kita mulai jualan bertahap Tujuannya apa Ketika teman-teman jualan bertahap Teman-teman mau ambil Di area bawah Di area support lagi Itu silahkan Sasa aja Kan seperti itu Ya Tapi at least kita bisa Apa ya Mengamankan Mengrealisasikan profit kita Jangan sampai Psikologi kita ini rusak Ya Psikologi kita rusak Aduh kok psikologinya hancur Gara-gara apa Overload ya Galau Itu jangan Ya Jadi kalau memang Mau main scalping Mau belajar seperti itu Kena area resist Atau udah mulai berat Buang sebagian Kalau mau naik lagi Urusan lain lagi gitu loh Ya kan Kenapa sebagian Siapa tahu naik lagi kan Seperti itu kan Kita kan gak pernah ngerti Ini Overnya tebel Terus overnya dicabut Ya ke atas ya Waduh Kan saya ngomong Aduh Ilang barang nih Ilang barang Karena apa Ternyata cuma ditakut-takutin kan Nah Tujuan kita jual separoh itu Tujuannya bertahap itu bagaimana Kalau sampai ditakut-takutin Diajar ke atas Kita masih punya barang Enjoy aja Ya kan Nah jadi Itu yang Apa ya Itu seni Untuk menikmati Trading di saham-saham Yang for atasannya tinggi Tapi ya Kembali lagi Cocok gak dengan teman-teman Risk profilnya Kalau teman-teman gak bisa Mantau market Ya jangan main di saham-saham Yang seperti itu Gitu kalau saya Thank you om Bagaimana tadi banyak yang nanya nih Rekomendasi saham untuk besok dong om Kalau mau rekomendasi Jualin PPC Jangan minta disini Aduh kalau ngomong Ngomong rekom Janganlah ya Janganlah Karena Saya sendiri Tidak belum menemukan Slam yang benar-benar oke ya Di Sekarang ini Saya pribadi Portonya ya masih yang itu-itu aja Ya Slam-slam masih itu-itu aja Ya saya tidak Tidak menemukan Apa ya Kandidat yang benar-benar cukup oke Sebelum Melihat market besok bagaimana Ya pengujian supportnya bagaimana Ya jadi saya tidak ada Tidak ada SP Dan saya pun Di PPC pun tidak ada Tidak ada stock pick untuk besok Seperti itu Jadi ya Sudah lihat-lihat besok bagaimana market Mungkin kalau sektor boleh gak om Sektor Mungkin sektor untuk swing gitu Untuk 2 bulan sampai 3 bulan ke depan Kira-kira gimana nih Waktu itu kan kita pas live sama Cisabrina Kita sempat bahas mengenai call ya Komoditi ya Dan om ini sempat bilang lanjut Dan sebenarnya Adaro dan lain-lain cukup naik tuh Ya setelah kita live buat itu Wah Pada cuan tuh Ya Saya kan Setuat saya pribadi ya Sebenarnya komoditas ini masih panjang Ya masih panjang Karena apa Karena ya Kita ngerti Apa ya Panjang itu masih panjang Berapa lama Di tahun ini masih bisa Ya di tahun ini masih bisa Ini komoditas super cycle nya Masih berjalan terus ya Masih berjalan terus Cuman permasalahannya adalah Ya ada saham-saham Dimana harus istirahat Ya kan kita ngerti ya Doit kemarin digas kenceng Ya hari ini mau ARB Gak jadi ARB Ya kan Ya ini Kalau kita mau masuk ya Mulai cari Dimana supportnya Kayak saham komoditas Jadi buat saya komoditas masih menarik Untuk kita perhatikan masih menarik Komoditas itu yang pertama Kemudian Yang memang apa ya Yang memang sedikit terlupakan ya Adalah perbankan ya Perbankan hari ini digas Semuanya ya 5% Rata-rata naiknya ya BBCA 3% Kemudian BMRI 3% BBRI sampai 5% BBNI malah lebih dari 6% ya Seperti itu Jadi Itu Sedikit terlupakan Terjadi rotasi lagi ya Terjadi rotasi lagi Sektornya dirotasi lagi Jadi Kalau ngomong ya Apa yang menarik ya Pertama komoditas itu jelas pasti Itu pasti masih menarik sekali Yang kedua Yang saya lihat masih Cukup oke Adalah perbankan Ya perbankan Ini bisa kita bisa hold Tapi kembali lagi Ya Kalau sudah naik Naik Gini jangan ngejar-ngejar Buru-buru Sabarin dulu ya Tunggu dulu Tunggu Tunggu meredah Kebiasaan teman-teman kan Begitu harganya Volatil Naik Kenceng Besok langsung dibeli Ya ketika besok beli Terus koreksinya Anggut di atas Ya kan Kemudian side-wise panjang Teman-teman bosan Cut loss Terhaganya terbang lagi Kan seperti itu Jadi Kalau kita memang ngomong Mau swing ya Mau swing ya Kita lihat misalnya seperti ini Kita lihat contoh ya Contoh Kita misalnya tetap di Saham komoditas Misalnya Minyak Ya Metco Akra EOSA Ya teman-teman Lihat dulu chartnya Bagaimana Secara Apa itu kita ngomong swing ya Secara trendnya Bagaimana Oh trendnya kok gak jelas ya Kok gak kelihatan uptrend Ini side-wise ya Kalau side-wise bagaimana Tungguin dulu Tungguin kemana Tungguin pengujian support Ya kan Saya kemarin Sempet burning Sektor ayam-ayaman JAPVA JAPVA jangan disentuh dulu JAPVA Setelah side-wise panjang Jebol Dari 1.500an Jebol Dan keuangannya gede sekali Dari beberapa hari tersebut Itu bagaimana Yaudah cut dulu Kalau punya cut dulu Nanti tungguin dulu Jangan masuk dulu Jadi kalau kita ngomong sektor swing ya Teman-teman harus mengerti Gambarannya bagaimana Trendnya bagaimana Trendnya naik Side-wise Atau down-trend Ya Kalau down-trend hati-hati Ya kalau down-trend hati-hati Jangan dipegang terlalu lama Kalau down-trend Karena masih Belum ada reversal Ya Seperti Unilever Dan kawan-kawan HMSP GGRM Ya itu hati-hati Ya Teman-teman lebih fokus Yang cari yang uptrend-uptrend Ya uptrend bagaimana Uptrend jelas komoditas Nah Kalau uptrend ini Sudah jelas trendnya Nah Teman-teman cari Di mana dia pengujian Ke arah support-support kuatnya Ya kan Jangan ngejar Kalau memang mau Nyoba tes lot dulu ya Tes lot bertahap Mungkin 5% dari yang Teman-teman mau masuk Seperti itu Misalnya mau beli 1000 lot ya Beli dulu 100 lot dulu Atau 50 lot dulu Untuk apa Nandain gak salahnya Nyendal dulu Nah Nanti bagaimana teman-teman Men-setting untuk Pembeliannya itu Pake yang namanya Trading plan Ya Jadi itu Kalau buat saya Sektor Nomor 1 tetap Komoditas buat saya Oke Thank you om Untuk penjelasannya Ini bener-bener luar biasa Lengkap banget Btw sebelum kita selesai Live ini Kita ini kali ya Q&A Satu pertanyaan aja Karena waktu Om Ben ini Sangat mahal guys Om Ben itu trading Satu jam Kita cuanya ratusan juta Ini satu jam trading Om live disini Gak dapet apa-apa loh Gratis loh kalian Yaudah sambil kita Pilih satu Gimana om Gak Jadi sebelum kita Kita bakal ambil Satu pertanyaan aja Biar om Ben bisa Bantu jawab Tapi sebelum kita Pilih satu pertanyaan Coba kalian chat dulu Di kolom chat nih Daging gak Dari om Ben hari ini Coba komen Daging yang banyak gitu Biar om Bennya semangat Jadi mau diundang live lagi Daging gak Daging gak Kita cari nih ya Ini pertanyaannya Mirip-mirip semua nih om Oke ini nih Sell on me Eh kepencet salah Bentar Sebentar Kita tadi Gimana ya oh ini Daging Daging Itu adalah saat-saat koreksi Cuman kalau kita gini Kita harusnya malah seneng Ketika pergerakan harganya turun Ketika kita melihat Sebuah saham dalam trend naik Ya Dalam uptrend Ya Kalau gini Kalau kalian mau beli barang Otomatis kita mencari harga diskon Ya kan Mencari Sellnya kapan Oh ternyata Kalau di luar lagi Ada namanya Black Friday nih Oh aduh Ini deket-deket Black Friday nih Ya jangan terus buru-buru beli Kalau teman-teman gak ngerti nih Bakal ada sell on me Bagaimana Ya jangan agresif dulu Tungguin dulu Atau Nah Inilah pentingnya teman-teman Mengerti yang namanya Bandar Mologi, Foreign Flow, dan TA Teman-teman lihat Oh saya mau beli saham ABCD Misal Saya tuh suka saham ABCD ini Saya sudah punya Dan saya berharap Mau averaging up Nah tapi sahamnya ini Gak nguji-nguji support Bagaimana Ya mungkin bisa di sell on me Itu teman-teman bisa mendapatkan harganya Jadi Tidak melulu Dan tidak semua menurut saya Ketika sell on me Harganya bergerak turun Karena dipengaruhi ya Dipengaruhi Dipengaruhi oleh Pergerakan dari Penjual dan pembelinya Kalau memang bandannya Gak menghendaki turun ya Kalian tungguin sampai sell on me Sell on June juga Gak turun-turun Kan seperti itu Ya jadi Buat saya pribadi Apakah saya cukup khawatir? Saya sebenarnya gak cukup khawatir Biasa aja Ya biasa aja Saya melihat IISG dalam Inflow asing yang cukup bagus Ya seperti itu Kalau memang Inflownya masih seperti ini Ya gak ada yang perlu dikhawatirkan Apakah Maret akan crash? Bisa aja Ya bisa aja Gak ada yang menurut kemungkinan Tapi Kalau saya ngomong Secara apa yang ada sekarang Ya saya melihat Masih cukup aman Kalau tiba-tiba besok Memang mendadak ya Oh asingnya Bungkaran masif Di semua saham Perbankan Nah ini Sedikit warning buat kita Oh hati-hati Mulai hati-hati Ya kan? Mulai hati-hati Ini adalah kita harus melihat Secara objektif Ya Secara objektif Kita harus melihat Secara garis besarnya Bagaimana Akumulasinya bagaimana Ingat IISG ini Dipengaruhi oleh Foreign Flow Ya Ketika waktu Awal-awal bilang Aduh Januari efek gak ada Windodasi gak ada Ya Februari biasanya koreksi Tetapi tidak koreksi kan Ya Kenapa seperti itu? Karena Inflownya gede sekali Asingnya inflownya gede sekali Gitu loh Apakah asing ngerti Akan ada perang Rusia-Ukraine Karena kita gak pernah ngerti juga Apakah mereka harus Terus ngerti Kita gak pernah ngerti Tapi yang kita bisa lihat adalah Bagaimana Asing ini Terus masuk dalam IISG kita Ya Kalau asingnya beli terus Gak akan turun sahamnya Gak akan crash Karena apa? Ada yang nada Ada yang beli Karena pergerakan harga itu Tidak dipengaruhi oleh Hal-hal di luar sana Kita ngerti ya Ketika COVID Mulai meledak lagi Ya BF2, BF3, BF4 Di Cina Apakah IISG crash? Enggak Lalu muncul berita bahwa Oh Ternyata tidak mempengaruhi Apa-apa di sektor Perekonomian Karena Sudah terbiasa Ya itu kan Kita bisa ngomong News itu bisa Ya Mencari alasan Ya Tapi kenyataannya Bagaimana? Kenyataannya adalah Kalau memang asing Terus masuk ke Indonesia Ya tidak akan turun Makanya Ada orang yang nunggu Oh saya mau tunggu lah Nanti Misalnya BBRI Waktu itu kan di Rp4,000 kan Saya mau tunggu ini Di Rp3,600 Rp3,500 Ya susah turunnya Karena apa? Ketika turun sedikit Influ asing masuk Diangkat lagi Ditada lagi Jadi ini yang Yang kita harus perhatikan Jadi Kalau teman-teman Ketakutan ada Sell on my Saya mau cash in Dan lain sebagainya Sebelum teman-teman Memutuskan seperti itu Karena ada Sell on my Fenomena Teman-teman lebih baik Memperhatikan adanya Akumulasinya itu Bagaimana di saham-saham B-caps Wah saham-saham B-caps Ini masih Tidak ada perubahan Yang berarti Ya Masih terus diakumulasi Masih terus dirotasi Terus Misalnya Asing selama 1 bulan Itu masuk Misal ya 500 miliar Ya kan Hari ini baru keluar Cuma 50 miliar Ya kecil-kecil 10 miliar Ya wajar sekali Karena mereka akumulasi 500 miliar Tapi kalau Udah mulai konsisten Tiap-baru jualan Jualan-jualan Nah itu Mulai burning Buat kita Ya Jadi mulai Kita harus hati-hati Tapi dengan IHSG Yang sekarang Memang Sebenernya Ini sudah cukup Tinggi Ya sudah cukup tinggi Jadi kalau ada Koreksi-koreksi Itu adalah hal yang Sangat wajar sekali Karena apa Karena ketika asingnya Nggak beli lagi Atau mereka malah berjualan Karena apa Harga udah dirasa Udah tinggi Tentu saja mereka juga Mau taking profit dong Nah ketika mereka Tengok profit Kita harus mulai berhati-hati Jangan sampai ketika Mereka tengok profit Kita malah agresif beli Ya kan Malah nyangkut akhirnya Jadi teman-teman harus melihat Secara Big play-nya bagaimana Gambarannya bagaimana Jangan Melulu lihat Oh si A bilang bahwa Akan terjadi crash Si B bilang ada Sell on me Dan lain sebagainya Ya Itu bagus untuk inputan kita Untuk pengetahuan kita Oh ada secara fundamental Seperti ini Seperti ini Seperti ini Inflasi seperti ini Seperti ini Tapi Kita harus melihat lagi Kenyataan di market itu Bagaimana ternyata Oh ternyata marketnya masih Inflow Ya udah Jangan terlalu khawatir Justru kalau ada Koreksi-koreksi Ketika ada saham yang Inflow Itulah teman-teman Saatnya mulai Mengumpulkan barang lagi Kalau koreksi Dengan volume Buangan yang besar Seperti Java Ya jangan ditadah Biarin aja dulu Biarin merda Biarin sampai support Mau dibanting kemana Terserah Ya Ketika diakumulasi lagi Sudah sideways Ada akumulasi lagi Mulai dikumpulin lagi Ya kita Mulai beli lagi Itu adalah cara Saya Untuk Apa ya Lebih bisa Meminimalisir resiko Ya Apakah analisa saya ini Bener atau enggak Kita gak pernah ngerti Tapi at least Ketika kita punya trading plan Misalnya kejadian Apas-apasnya Amit-amitnya ini Market crash Seperti itu ya Ya sudah Kita siap dengan plan Apa Road loss Sesimpel itu aja kan Nah Intinya adalah Jangan ngejar di harga atas terus Ya jangan berharap Harga yang udah tinggi Ini akan naik lebih tinggi Ya kan Itu kan harapan kita Ya Harapan kita akan Terus naik terus naik Enggak Enggak seperti itu Ada kalanya ketika kita melihat Bahwa kenyataannya Ada yang mulai bongkaran barang Dan lain sebagainya Kita harus ngerti Bahwa memang kita harus jualan juga Kan seperti itu Itu Versi saya ya Semoga membantu